Intro Megakuan jujur Markova setelah kalah telak dari Mega. Dengan kecepatan itu, mustahil saya lambungkan. Markova akui Megawati di level berbeda. Marina Markova adalah salah satu pemain asing yang paling bersinar. Dan sangat diperhitungkan pada Proliga putaran kedua tahun ini. Bagaimana tidak dirinya mampu membawa elektrik BLN untuk bisa merengsek kejejaran empat besar. Meski di putaran pertama mereka cukup sulit untuk membuat poin. Namun sayang, superiornya Markova ternyata harus tumbang dan mengakui keunggulan Megawati di laga final Proliga. Tahun ini yang dilangsungkan di Indonesia Arena. Duel dua tim terbaik Voli Putri Indonesia ini berlangsung sengit sejak menit pertama. Poin pertama yang didapat Jakarta Bin bahkan tercipta lewat sebuah rally. Sedari awal, duel antara Megawati Hange Sri Pertiwi kontra Yola Yuliana tercipta. Nur Laili Kusumah sebagai salah satu mesin poin elektrik BLN juga tampil penuh determinasi. Bin unggul lewat smash dan spike, sedangkan resize-nya agak keteteran. Ini membuat Bin bisa memimpin perolehan dengan selisih 4 poin 13.9, bahkan sampai 6 poin 16.9. Kendati tertinggal jauh, PLN tidak patah semangat. Nur Laili jadi bintang dengan jump smash tajamnya yang memberkecil ketertinggalan menjadi 3.9.16. Dalam situasi kritis seperti ini, kualitas Megawati muncul. Ia menyumbang poin yang membuat Bin semakin unggul. Pada akhirnya, Bin unggul 25-21 pada set pertama. Sempat tertinggal dua poin di awal set kedua, PLN bisa membalikan kedudukan mencari 4-5. Kejar-kejaran poin pun terjadi. Dalam situasi ini, Marina Markova terus dijaga pergerakannya. Saat Marina bebas, pemain Rusia ini menjadi mesin poin yang sulit dibendung. Berkat aksi-aksinya tersebut, 4 poin beruntun didapat PLN. Mengubah kedudukan menjadi 8-11. PLN coba melawan dan menyamakan kedudukan jadi 18-18. Dalam situasi kritis begini, mentalitas Bin terlihat menoncol. Tim Aswan dan Naisriwatra Maitakul ini berbalik unggul. Dan akhirnya menuntaskan set kedua dengan kemenangan 25-20. Bin masih nyaman bermain pada set ketiga, usai unggul dua set. Pukulan setengah smash Kenya Caracas yang gagal dibendung Katerina Vasiljevna. Membuat Jakarta Bin menjauh dengan keunggulan 18-15. Tim Bol dari Yola Yuliana atas bola tanggung dari pengembalian Bin membawa elektrik PLN unggul 25-22 pada set ketiga. Duel ketat kembali terjadi pada set empat. Full Karabacema yang menyentuh net membuat skor imbang 6-6. Kesalahan Kenya dalam servis membuat elektrik PLN menyamakan kedudukan jadi 2-2. Usai unggul 25-21 pada set keempat. Pertandingan berlanjut ke set kelima atau full set. Setelah imbang 3-3 pada awal set kelima, Bin menjauh dengan keunggulan 5-3. Usai Markova melakukan attack error akibat smash-nya terlalu melebar. Back attack Marina Markova menjauhkan keunggulan elektrik PLN atas Jakarta Bin 9-6. Elektrik unggul 3 poin atas Bin 13-10 setelah smash Kenya terlalu panjang ke belakang. Namun sayang, kemenangan elektrik PLN yang sudah di depan mata harus skandal sebegitu saja. Usai Bin mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Megawati yang terus bermain stabil. Dan dalam drama antara Markova dan Megawati, akhirnya berakhir ketika spek Megawati yang berucur block out membuat Bin menang 17-15 pada set kelima. Jakarta Bin menang 3-2 atas Jakarta Electric PLN dalam final Pro Liga 2024. Ini pertandingan yang cukup emosional bagi saya. Satu poin seharusnya bukanlah hal yang sulit, namun Megawati berkata tidak. Dan akhirnya kami harus mengakui keunggulan yang dibuat oleh Jakarta Bin. Dan mereka memang layak mendapatkannya. Ucap Markova kepada media. Namun selain itu, Markova juga mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Karena masih mampu mengejar angka meski sudah tertinggal 2 set. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!